Di minggu ketiga halus kita selesai targetnya, kita selesaikan coklit. Progresnya coklit kita itu sudah diangkat 87%. Salah satu tolak ukur pemilih berkualitas, ada di daftar pemilih yang berkualitas. Oke teman-teman pemilih, sekarang saya Renal Gereja sebagai host di podcast hari ini akan berbicara terkait dengan seputaran pilkada. Dan kebetulan hari ini, saya sudah bersama dengan Komisioner KPU Kabupaten Almehra Utara, dalam hal ini Pak Sifri Andri Gita Kono. Nanti beliau menjelaskan beliau di KPU halus ini sebagai Komisioner di bidang apa. Dan nantinya beliau menjelaskan apa saja sih tahapan yang sekarang sedang berjalan. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan, ambatan, dan lain sebagainya, nanti kita bahas di momen kali ini. Saya berikan kesempatan untuk beliau, pertamu-tamu, untuk memperhatikan diri. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sifri Andri Gita Kono, anggota KPU Halmaher Utara, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Perencanaan Data dan Informasi. Oke, jadi kira-kira itu perkenalan singkat ya, yang bisa menggambarkan apa yang menjadi tuas dan beliau bekerja ke depan seperti apa dalam tahapan-tahapan pilkada. Baik, Pak Edi bisa menjelaskan sedikit. Apa sih tahapan hari ini yang dilakukan oleh bidang perencanaan data dan informasi? Iya, baik. Terima kasih. Dikaukan dengan tahapan yang sementara kita lakukan hari ini, khusus untuk divisi saya, itu kita masih berkutat di tahapan pencoklitan, pencocokan dan penelitian data pemilih. Dan bagaimana kita tahu, amanat peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih, khusus pencocokan dan penelitian data pemilih itu dimulai sejak tanggal 24 Juni dan berakhir di tanggal 24 Juli. Jadi, hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga coklit dan rencananya jika tidak ada halangan yang terlalu berat di minggu ketiga harus kita selesai targetnya, kita selesaikan coklit, baik itu manual maupun e-coklitnya dalam aplikasinya. Iya, karena di coklit ini ada dua cara yang digunakan atau dua hal yang dilakukan oleh pentarli kami. Yang pertama coklit manual, setelah itu dilakukan sinkronisasi dengan e-coklitnya di aplikasinya. Syukur, Alhamdulillah, Puji Tuhan, Hal Mehera Utara sendiri sampai di tadi malam pukul 00 itu, kita sudah di progres e-coklit kita itu sudah diangkat 87 persen. 87 persen, karena itu kami sangat-sangat optimis di minggu ini atau di minggu ketiga kita halut bisa selesai 100 persen, baik itu untuk coklit manualnya maupun sinkronisasi di e-coklit. Oke, baik. Baik, teman-teman pemilih, ternyata progres atau kinerja dari KPU itu sendiri dalam hal ini bertugas-tugas ad-hoc pantarli sudah bekerja semaksimal mungkin sehingga pada malam. Tadi malam itu kita sudah diangkat 87 persen. 87 persen sahabat-sahabat sekalian. Namun sebelum jauh ke depan kita berbicara soal dua metode tadi, dua metode coklit ya, pencocokan penelitian, mungkin Pak Edi mungkin bisa menjelaskan sedikit apa, kenapa harus dilakukan pencoklitan daftar pemilih ini? Bukankah kita baru saja melewati proses pemilih dulu dan itu sudah melewati proses pemisunan daftar pemilih juga? Iya, baik. Kenapa kak perlu atau pentingnya kami lakukan coklit yang pertama ini amanat undang-undang. Yang kedua, untuk memastikan keakuratan data pemilih. Kami pastikan betul bahwa di setiap TPS, pemilih yang sudah tidak memenuhi sangat harus dikami coret. Kemudian ada pemilih yang mungkin belum terakomodir dalam daftar pemilih yang sementara lakukan coklit. Kami masukkan atau kami tambahkan sebagai pemilih baru. Jadi tujuan kami kualitas data pemilihnya. Kenapa? Karena salah satu tolak ukur pemilih berkualitas, ada di daftar pemilih yang berkualitas. Baik, baik. Jadi mungkin untuk meningkatkan partisipasi yang secara benar-benar ya. Memang pemilihnya itu ada, sudah meninggal. Dicorek, dikrosek lah. Iya, betul. Krosek kembali. Nah, selanjutnya, dan tadi yang menarik bahwa Pak Du sendiri sudah menjalankan e-coklit ya. Nah, Mertian hari ini sudah melakukan dua metode. Iya. Dan menggunakan dua metode pencoklitan. Dan kira-kira, apa saja kita sebagai pemilih, pemilih potensial yang mungkin baru mau memasuki tahapan pencoblosan. Misalnya umur baru 17 tahun untuk melakukan pencoblosan. Dan hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk menunggu pantali di rumah mungkin kita menariknya seperti apa. Kan itu nanti tahu yang kita bingung. Bingung-bingung kan? Orang pakai rompik sana kemarin bisa dijelaskan. Iya, saya kenal menyampaikan informasi ke Bapak, Ibu, teman-teman pemilih yang sampai hari ini mungkin pantali kami belum mendatangi rumah Bapak, Ibu. Saya kira yang perlu disiapkan di rumah hanya dokumen kependudukannya. Berupa KK atau KTPLnya. KTP elektronik. Iya, KTP elektronik dan kartu keluarganya. Oke, baik. Untuk mempermudah kerja-kerja pantali kami. Iya. Oke. Bila mana, ini pertanyaan selanjutnya mungkin. Iya. Dan terakhir, kalau misalnya kita belum atau tidak didatang oleh petugas pantali, kita harus ke mana? Harus melaporkan ke siapa? Iya. Agar supaya nantinya tidak terjadi, mungkin nama yang hilang atau tidak terdaftar di DPT nantinya. Iya. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga. Dautan dengan ada Bapak-Ibu yang mungkin belum didatangi oleh pantali kami. Saya sejak awal di BIMTEK maupun di kesempatan-kesempatan tetap muka dengan PPS, PPK maupun pantali kami. Itu selalu saya tekankan agar bagi pantali atau PPS yang beragama Kristen, itu di setiap ibadah minggu maupun ibadah-ibadah keluarga, minta waktu untuk menyampaikan ke warga. Jadi sosialisasi? Iya, sosialisasi. Begitu juga untuk teman-teman pantali, PPS, dan bahkan PPK yang beragama Islam. Di setiap ibadah Jumat, saya minta waktunya, bahkan di desa-desa yang ada masih memiliki toa, saya minta, minta izin ke pemerintah desa untuk menggunakan toa itu, mengumumkan ke warga. Agar warga bisa tahu atau mendapatkan informasi, setelah itu, apabila pantali kami yang tidak sempat datang ke Rupiah Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mendatangi kantor sekretariat-sekretariat PPS. Karena kami menggunakan kantor desa berseluruhnya untuk sekretariat PPS. Jadi sekretariatnya ada di kantor desa? Iya, di kantor desa. Oke, baik. Jadi teman-teman pemilih, bila mana merasa kurang atau belum terakumudir dalam proses tahapan pencoklitan hari ini, dan mungkin raku-raku, mungkin saya punya nama tidak akan muncul, ya silakan saja langsung berkoordinasi dengan sekretariat PPS yang berada di masing-masing desa, yaitu di tempat kantor kepala desa. Kantor kepala desa. Untuk berkoordinasi dengan petugas yang ada di sana. Iya, benar. Oke, baik teman-teman pemilih. Sekarang kita mendengarkan closing statement atau pesan-pesan singkat untuk bagaimana ke depan para pemilih tidak salah memilih atau lain sebagainya dikerselakan untuk lain. Iya, baik. Terima kasih. Saya kira yang pertama, sukses dan tidaknya pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati tidak hanya terletak di bawah seluruh, tidak hanya terletak beli KPU. Tapi ini menjadi tugas kita semua. Yang kedua, Bapak-Ibu, agar segera memastikan nama Bapak-Ibu sudah terdaftar sebagai pemilih. Bisa dicek di Google dengan link www.kpu.go.id. Di situ Bapak-Ibu dapat pastikan Bapak-Ibu sudah terdaftar atau belum. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman Pembeli. Terima kasih Pak Hedy untuk waktu kesempatan. Semoga perkataan hari ini bisa sukses. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.